Oke berhasil ya guys penginstalan TWRP nya Untuk cara penginstalannya silahkan kalian tonton video ini sampai selesai ya guys Budayakan nonton video sampai selesai ya guys agar tidak salah paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ini yang membahas puter teknologi di kesempatan kali ini Saya akan membuatkan tutorial cara install TWRP di HP Ritmi 5A Dan untuk mengikuti tutorial ini pastikan hp kalian sudah terobl atau sudah terunlock putwader Kemudian untuk laptop atau komputer kalian sudah harus terinstall USB driver nya Nah disini kita setup dulu hp nya agar nanti mudah kita sambungkan dengan komputer Tahap pertama silahkan masuk ke setting untuk mengaktifkan opsi pengembangnya Oke kita masuk ke setting Kemudian kita masuk ke tentang monster terlebih dahulu Lalu setelah itu kalian klik sebanyak 7 kali di versi Mew nya Sampai ada tulisan anda telah menjadi pengembang gitu ya Kemudian setelah selesai silahkan kalian kembali Lalu kita masuk ke setelan tambahan ya Oke kemudian disini cari opsi pengembang Kalian klik Nah disini kalian aktifkan USB debugging nya ya Kalian aktifkan USB debugging nya Kemudian disini saya juga akan memperlihatkan terlebih dahulu Apakah hp ini sudah terobl atau belum Kita lihat di status mi unlock nya ya Mana sih oh itu tuh Oke nah jika sudah ter-UBL atau sudah ter-alcohol controller Maka tampilannya seperti ini Scoti nya sudah terbuka gitu ya Oke Kemudian langkah selanjutnya Kita mematikan hp Sorry ya guys karena ini emang tombolnya udah agak rusak gitu ya Kemudian setelah mati kalian tekan tombol power dan volume mode bawah secara bersamaan Maka nanti akan langsung masuk ke fastboot nya ya Oke ini sudah masuk ke logo fastboot nya Silahkan kalian sambungkan hp dengan komputer Menggunakan kabel USB ya Nah ini sudah tersambung ya Kemudian kita masuk ke laptop Oh iya pastikan kalian sudah ter-install USB driver nya ya Oke untuk langkah pertama silahkan kalian extract dulu Untuk di adb installernya ya Kalian extract aja Kemudian kalian masuk ke folder nya Kemudian kalian Kemudian kalian double klik Yang paling atas itu ya Kalian double klik Kemudian nanti kita akan masuk ke tampilan warna biru gitu lah Kita double klik dulu Oke disini Ketik Y di keyboard Kemudian enter Kemudian Y lagi Enter lagi Nah disini sedang proses penginstalannya Disini Y lagi ya Kemudian kita tunggu Nah ini sudah ter-install ya Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya Silahkan kalian extract yang tool TWRP nya Nah ini dengan kita menggunakan tool ini Dimudahkan ya Karena kita hanya klik-klik aja Sudah selesai Tanpa kita harus mengetik-ngetik di comment prompt gitu ya Ini sangat dimudahkan lah pastinya Oke kita masuk ke folder nya Kemudian Setelah masuk Kita Klik yang atas dulu ya Kalau misalkan kosong disitu Silahkan Nah ini kan kosong Silahkan kalian klik yang view Yang atas itu Kemudian kalian klik yang Hidden item Nah itu kalian checklist Nah kemudian disini kan sudah muncul Kemudian setelah itu Kalian kembali aja Lalu kalian klik kanan Di Double click saya Kemudian kalian klik Run administrator ya Kemudian kita akan langsung masuk ke pop up Seperti ini Nah perhatikan disininya Disini ada angka 1 Kemudian ada angka 2 Yang angka 1 itu kan Pasang TWRP Redmi 5A Silahkan kalian Ketik angka 1 di keyboard Kemudian enter Nah disini sedang proses penginstalannya Kita tunggu terlebih dahulu ya Ini kita Sedang proses penginstalan TWRP nya Jadi kita tunggu aja Oke Nah ini sudah selesai ya Ini sudah selesai Oke nanti Setelah selesai Maka akan otomatis masuk ke TWRP nya Oke ini sudah masuk ke TWRP nya ya Berarti ini berhasil Tetapi ini Belum selesai Sampai disini aja ya Bisa jadi nanti Setelah kita reboot system Setelah kita masuk ke menu nya TWRP nya otomatis teruninstall Atau tidak permanen Oke kita masuk ke reboot system terlebih dahulu ya Jika nanti Jika nanti tidak permanen Maka kita harus install ulang Kemudian setelah masuk ke TWRP Kita langsung install file Agar TWRP nya permanen gitu ya Oke ini sudah masuk ke menunya Berarti ini tidak boot loop ya Kita menginstal TWRP tanpa boot loop Tetapi disini TWRP nya Permanen atau tidak Kita cek ya Kita akan masuk ke TWRP lagi Apakah sudah terinstall Apakah teruninstall gitu ya Oke kita masuk Kita matikan HP terlebih dahulu Kemudian setelah itu Kalian klik Tombol power dan volume atas Secara bersamaan ya Kalian tekan Kalian tekan Tombol power dan volume atas Secara bersamaan Oke Kita tunggu ya Nah kan Ternyata TWRP nya Tidak terinstall ya Oke Jika Muncul tulisan seperti ini ya Berarti TWRP nya itu Tidak terinstall Jadi kita masuk ke reboot system Terlebih dahulu Kita masuk ke menunya Kemudian Setelah itu Kita akan Pindahkan file Untuk TWRP agar Permanen gitu ya Kita akan pindahkan ke HP nya Oke Untuk file nya itu ya Kalian cut aja Kemudian Kalian taruh di Internal HP nya gitu ya Oke Kemudian setelah itu Kita masuk ke HP nya Lagi ya Kita akan Matikan HP terlebih dahulu Kita masuk Ke Facebook lagi Seperti biasa Kita klik tombol power Kemudian volume bawah Kemudian sambungkan Komputer dengan HP nya Lalu Setelah itu Kita install Seperti biasa ya Seperti tadi Pastikan disitu Sudah ada ya Tidak Hidden gitu ya Kemudian kalian klik kanan Kemudian run Administrator Seperti biasa Kalian klik Angka 1 Ketik angka 1 Lalu enter Nah disini Kalian tunggu Seperti tadi Sama Penginstalannya Bedanya Nanti setelah Terinstall TWRP nya Langsung kita install File yang tadi ya Agar Permanen Kita tunggu Sampai selesai Oke Ini sudah selesai Selesai ya Nah ini sudah masuk Ke TWRP nya Silahkan kalian Install file yang tadi Kalian klik install Lalu disini Kalian cari File yang tadi Yang sudah kalian cut Ke HP Oke Kemudian Kalian install aja langsung Oke Ini sedang proses Penginstalannya ya Nah ini sudah selesai Kita akan reboot System Apakah TWRP ini Permainan atau tidak Kita lihat aja ya Kita reboot System Oke Ini sudah masuk Ke menunya Kita akan Matikan HP lagi Kemudian masuk Ke TWRP lagi Apakah Permainan atau tidak Kita cek ya Kita matikan HP lagi Oke Kita matikan HP Kemudian Kalian tekan Tombol power Dan volume atas Secara bersamaan Untuk masuk ke TWRP nya Kalau misalkan Ada logo TWRP Ya sudah berarti TWRP nya permanen Tapi kalau misalkan Kita masuk ke Menu yang tadi Yang warna biru Berarti Ya itu berarti Tidak permanen Oke kita tunggu Nah Ternyata berhasil ya Ini sudah permanen TWRP nya Oke berhasil ya guys Untuk bahan-bahannya Di deskripsi Silahkan kalian download Mungkin sekian video ini Jika video ini Bermanfaat bagi kalian Bantu like Share Comment And subscribe See you next time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax